Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Mitra Darat Kami dari Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Marisa Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 21 Provinsi Gorontalo Ijin melaporkan giat kedatangan KMP Cengki Apo Pada hari Serabu Tanggal 22 Juni tahun 2022 Untuk laporan selengkapnya sebagai berikut KMP Cengki Apo Tiba di Pelabuhan Penyeberangan Marisa Pukul 15 lewat 5 waktu Indonesia Tengah Dengan membawa total penumpang sebanyak 49 orang Terdiri dari 37 orang dewasa 11 orang anak-anak Dan 1 orang penumpang dalam kendaraan Kendaraan sebanyak 1 unit golongan 2 Barang lepas berjumlah 11.220 kg Terdiri dari 139 karung kopra 2 box ikan Dan buah durian Guna mencegah adanya penyeludupan barang berbahaya Sebelum barang milik penumpang diturunkan dari atas kapal Kami melakukan pemeriksaan barang secara teliti Setelah pemeriksaan selesai Penumpang langsung kami arahkan ke tempat validasi Penagihan retribusi pemeliharaan dermaga dan penjagaan pintu dermaga kawasan sterilisasi pelabuhan Pengunjung, pengantar dan penjemput dilarang masuk sampai aktivitas bongkar muat selesai Proses penagihan retribusi PAS masuk pelabuhan Penagihan ini berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 Tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Demikian laporan yang dapat saya sampaikan pada hari ini Saya Zulkifli Basumbul Mewakili staf yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh